Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Kusut skandal jiwa selaya ke jagung panggil rini Rini Sumarno Dalam rangka mengusut mega skandal jiwa seraya, kejaksaan agung membuka peluang untuk memanggil mantan menteri BUMN Rini Sumarno Begitu yang dikatakan oleh Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kapus Denkum Kejaksaan Agung Hari Setiono kepada wartawan di Kejagung selasa sore 7 Januari Sesuai kebutuhan penyidik, jika nanti diperlukan untuk memeriksa rini, maka nanti akan ditindak lanjutin Kata Hari Hari juga menerangkan tim penyidik hingga saat ini masih terus mengumpulkan alat-alat bukti Sekaligus mengungkap peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi di perusahaan asuransi plat merah itu Minggu ini belum terjadwal, tergantung dari rencana penyidikan para penyidik Pungkasnya, sebelumnya perusahaan asuransi milik negara itu mengalami kesulitan gagal payar kepada nasabah Hingga total negara mengalami kerugian senilai 13,7 triliun rupiah Kasus Jiwasraya, bekas Menteri BUMN berpeluang diperiksa Kejaksaan Agung membuka peluang memeriksa bekas Menteri BUMN Rini Sumarno soal kasus PT Asuransi Jiwasraya Persero Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Agi Tugarisman mengatakan pemanggilan Rini Sumarno akan dilakukan jika penyidik membutuhkan keterangannya Kita kan tidak bisa berangan-angan untuk panggil dia Kata Adi di kantornya di Jakarta Selatan per hari Senin 6 Januari 2020 Menurut dia jika penyidik menilai ada fakta-fakta yang kurang maka akan dicari kelengkapannya Siapapun nanti kami minta keterangannya sebagai saksi Meskipun begitu, Adi juga melihat pemanggilan Rini atau pejabat Kementerian BUMN Dilakukan tidak dalam waktu yang dekat Dia juga menunturkan bahwa saat ini penyidik masih mengumpulkan alat-alat bukti Sekaligus mengungkapkan dugaan tindak pindana korupsi di Jiwasraya Yang notabene adalah badan usaha milik negara Jaksa Agung Sanitya Rapun Hanudin menemukan dugaan korupsi di Jiwasraya Lalu diterbitkan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP Dengan nomor trim 33-F2-FD2-12 tahun 2019 Dertanggal 17 Desember 2019 Imigrasi juga meluarkan surat cegah ke luar negeri bagi 10 orang yang diduga terkait kasus Jiwasraya Jiwasraya banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan risiko tinggi Untuk mengejar keuntungan yang tinggi Di antaranya penempatan 22,4% saham senilai 5,7 triliun rupiah dari aset finansial Sejumlah 5% dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik Sisanya 95% dana di perusahaan berkinerja buruk Ada pula penempatan reksadana sebanyak 59,1% senilai 14,9 triliun rupiah Sebuah 2% di antaranya dikelola manajer investasi dengan kerja baik Sedangkan 98% dikelola oleh manajer investasi dengan kinerja buruk Akibatnya, Jiwasraya hingga Agustus 2019 Menanggung potensi kerugian negara 13,7 triliun rupiah Kami masih berjalan Dalam setiap pemeriksaan kami akan analisis dan kami konstruksikan secara keseluruhan Kasus Jiwasraya, Kejagung bakal panggil Rini Sumarno Kejaksaan Agung bakal terus melakukan pemanggilan saksi-saksi Yang berkaitan dengan dugaan korupsi yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya Salah satu nama yang mencuat dan berpotensi untuk dipanggil oleh Kejagung adalah Rini Sumarno Ia merupakan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung, Hari Setiono mengatakan Pemanggilan saksi dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidikan Rini Sumarno sesuai dengan kebutuhan penyidikan Nanti apakah alat bukti ini yang kita perlukan? Nanti jika memang perlu, ia untuk proses penyidikan Kata Hari di Kejagung pada hari Selasa 7 Januari Meski demikian hingga saat ini, nama Rini diakuinya masih belum masuk dalam daftar Saksi yang akan dipanggil untuk memberikan keterangannya dalam kasus ini Untuk minggu ini ya belum terjadwal Kalau sudah terjadwal akan kami sampaikan Tergantung dari rencana penyidikan antara para penyidik Untuk kegiatan hari ini sampai dengan Kamis 9 Januari Nanti kami akan sampaikan lanjutnya Perlu diketahui Rini Sumarno merupakan Menteri BUMN periode 2014-2019 Dimana masa mencuatnya kasus ini Dubez Korea Selatan Dubez Korea Selatan segera selesaikan persoalan jiwa seraya Duda Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Kim Chang Boong Menemui Ketua Komisi 11 DPR RI Dito Ganin Duto Di Gedung Nusantara 3, Kompleks Parlemen Selayan Jakarta Pada hari Selasa 17 Desember Dalam kesempatan itu, Kim meminta bantuan DPR RI Lantaran ada 470 warga negara Korea Selatan Yang mengalami kerugian akibat persoalan yang membelit PT Asuransi Jiwa Seraya Persero Kami berharap persoalan ini segera diselesaikan Dalam waktu yang singkat Sehingga warga kami bisa mendapatkan pengembalian dana Sesegera mungkin Sebagai bentuk upaya peningkatan lingkungan investasi yang baik Serta menjaga stabilitas perekonomian Indonesia Ujar Kim seperti dikutip dari laman resmi DPR RI pada hari Rabu 18 Desember Menanggapi permohonan itu, Dito menyatakan Komisi 11 DPR RI terus berkomitmen membantu Serta memfasilitasi nasabah asal Korea Selatan Yang menjadi korban Jiwa Seraya Ia pun menyebutkan Komisi 11 DPR RI Akan all out membantu menjaga hubungan diplomatik kedua negara Lebih lanjut, politisi partai Golkar itu juga mengungkapkan Baik secara resmi maupun tidak resmi Sudah bertemu dengan kementerian BUMN dalam hal ini Yaitu Wakil Menteri BUMN Kartika Wiryotmojo Atau yang akrab di Sabatiko Dito juga menjelaskan Women BUMN sangat menaruh perhatian besar terhadap persoalan Jiwa Seraya Dan akan segera menyelesaikannya dalam kurun waktu yang dekat Heavoli aware about Jiwa Seraya Dan mereka sudah membantu Jiwa Seraya Putra yang terdiri dari 4 BUMN Yaitu BTN, Telekom, KAI dan juga Pegarayan Dan ini sudah dikasih izin oleh OJK Untuk kurun waktu 6 bulan untuk investor masuk Deadline-nya sampai bulan Mei dalam 6 bulan mendatang Katanya Duh duh Ternyata direksi bos Jiwa Seraya pernah jadi orang istana Komisi 6 DPR RI meminta anggota Dewan Direksi PT Asuransi Jiwa Seraya Periode 2013-2018 di Jekal Mereka dinilai bertanggung jawab atas permasalahan pembayaran polis Bench Assurance nasabah dari perusahaan asuransi pelat merah tersebut Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima Dalam kesimpulan rapat di Komisi 6 DPR RI Beberapa waktu lalu meminta penyelesaian permasalahan polis Bench Assurance Isto Dari nasabah PT Asuransi Jiwa Seraya Pesro Lewat penegakan hukum tetap dijalankan Penegakan hukum tetap dijalankan Dimulai dengan melakukan pencegalan terhadap Direksi PT Asuransi Jiwa Seraya Periode 2013-2018 Ujar Arya Bima Pada hari Rabu 18 Desember DPR juga menilai direksi ketika itu mengabaikan prinsip kehati-hatian Tetap kalau menjual produk JS Saving Blind Dalam kurun waktu 2014-2018 Hingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan nasabah Menariknya, salah satu anggota Dewan Direksi Jiwa Seraya di era itu Adalah Hari Prasetyo Hari menjabat sebagai Direktur Keuangan Jiwa Seraya Di Periode Jokowi Jirat 1 Hari merupakan tenaga ahli utama di KSP Alias orang istana Kepala Staff Kepresidenan Jenderal TNI Purnamirawan Muldoko Menunjuk hari sebagai tenaga ahli utama Kedeputian 3 Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis Ia bergabung berbarangan dengan Ali Muhtar Ngabarin Yang ditunjuk sebagai tenaga ahli utama Kedeputian 4 Bidang Komunikasi Politik dan Disminasi Informasi Belum diketahui apakah Hari masih menjawab sebagai tenaga ahli utama di KSP Untuk periode sekarang atau tidak Saya belum tahu ya Jangan sampai sekarang ini karena belum ada pemilihan tenaga ahli Baru ada pemilihan diputi Jelas Ngabarin saat dikonfirmasi oleh wartawan pada hari Rabu 18 Desember Ngabarin sendiri mengaku belum mengenal secara personal sosok hari Prasetyo Sebaliknya Ngabarin balik bertanya kepada wartawan Mengapa mereka mencari tahu sosok hari Tenaga ahli utama Kedeputian 5 KSP Ifdal Kasih mengaku Belum mengetahui apakah Hari akan dipanggil lagi sebagai tenaga ahli utama ataupun tidak Di извisi menjadi selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!